assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel julfikan nurfikri di video kali ini kita akan melanjutkan membuat website sekolah menggunakan PHP dan MySQL Oke kita langsung saja mulai jadi di video sebelumnya kita telah membuat database dan beberapa tabel kemudian kita juga telah membuat halaman admin halaman eh halaman super admin halaman admin dan halaman beranda Oke sekarang kita akan cek websitenya ini untuk halaman login sekarang kita akan coba login sebagai super admin dulu 1234567890 login untuk halaman super admin menunya ada dashboard pengguna ubah password dan keluar sekarang kita akan masuk sebagai admin 123456 login untuk admin menunya ada dashboard jurusan galeri informasi identitas sekolah tentang sekolah kepala sekolah ubah password dan keluar selanjutnya kita cek database untuk kabel galeri sudah ada isinya informasi juga sudah ada jurusan pengaturan dan pengguna oke sekarang kita lanjut cek untuk halaman berandanya temen-temen ya atau halaman utama sekarang kita hapus dulu aja login.php nya seperti ini kemudian enter oke ini untuk halaman berandanya ya atau halaman utamanya seperti ini ada header banner sambutan jurusan informasi terbaru dan footer oke untuk tentang sekolah belum bisa diklik ya jurusan galeri informasi dan kontak lalu detail pun belum bisa berpindah halaman ke halaman detail ya oke berarti di video kali ini kita akan lanjut untuk membuat halaman tentang sekolah namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke sini kita akan coba melanjutkan kemarin ya untuk membuat halaman detail dan beberapa hal yang lainnya kita akan ubah oke kita akan lanjut aja kita buka text editor disini kita akan coba bagi terlebih dahulu ke dalam beberapa file ya untuk bagian header kita akan buat file sendiri dan footer kita akan buat file sendiri oke berarti di sekolah kita klik kanan new file kita save kemudian kita kasih aja namanya header.php lalu enter lalu untuk isinya kita keindeks dulu kita copy aja dari atas sini sampai ke sini sampai ke bagian header penutup ya header berarti sampai ke sini nih sebelum bagian banner kita blok kita blok seperti ini kita cut ctrl-x kemudian kita save dulu lalu kita paste disini kita save oke untuk header isinya isinya seperti ini ya selanjutnya ini kita hapus aja sampai sini lalu kita buat file baru lagi kita save kasih aja namanya footer.php kita enter untuk isinya kita coba masuk indeks dulu nah untuk footer berarti kita cut bagian sini ya dari footer sampai HTML penutup kita cut ini kita hapus aja kita save kemudian kita ke footer lalu paste kita save selanjutnya kita coba buka browser lalu refresh ada perubahan nggak oke teman-teman error ya sekarang kita akan coba include kan di indeks ini untuk file headernya di atas sini ya kita akan include PHP nah seperti ini kita include file header.php titik koma kita save kemudian kita copy aja yang footer juga kita include di bagian bawah sini namanya footer.php kita save selanjutnya kita refresh oke teman-teman sudah kembali seperti semula ya oke sudah aman selanjutnya kita akan coba buat halaman detail jurusan ya ketika di klik dia akan berpindah ke halaman detail jurusan oke berarti untuk footer kita close kita ke bagian jurusan ya mana jurusan oke ini jurusan berarti di ehref nya kita kasih file tujuannya detail strip strip jurusan.php kasih parameter tanda tanya kita kirim id sama dengan value nya eho eho variable variable j id save ya kita refresh kemudian kita coba klik yang ini set nah sudah berpindah halaman teman-teman ya detail jurusan.php id nilainya 5 selanjutnya kita akan buat file baru dengan nama detail strip jurusan.php oke berarti di sekolah kita new file kita save kemudian kita kasih aja nama filenya detail jurusan.php lalu enter untuk isinya kita copy aja dari yang index kita ctrl A lalu copy kemudian kita paste disini save selanjutnya kita coba hapus aja dari atas sampai bawah seperti ini sisakan tiga baris ini kita save kemudian disini kita kasih div class section kemudian kita tutup kita coba lihat dulu oke class section lalu container kita kasih div class container tutup kita save kita refresh oke teman-teman sudah tampil ya detesnya selanjutnya kita akan tampilkan detail jurusan disini berarti kita ke indeks kita butuh ini kita ke sini seperti ini berarti H3 ini kita akan ganti dengan judul atau nama jurusannya ya berarti disini kita selek aja di bagian atas sini kita simpan atau jangan disitu deh kita simpan disini aja kita PHP pembuka lalu PHP penutup ops kemudian kita coba masuk ke folder admin edit jurusan kita butuh seperti ini oke kita save kemudian kita ke detail lagi lalu kita paste kita save kemudian kita rapihkan oke teman-teman kita tutup dulu aja sidebar nya ctrl kb berarti variable jurusan kita selek dari table jurusan where id lalu get dari parameter id teman-teman ya kemudian jika jurusannya kosong kalau maka arahkan ke indeks.php aja oke kemudian jika ada simpan di variable p save selanjutnya jurusan ini kita akan ganti echo variable p tanda panah kemudian nama jurusannya kita save kita coba refresh oke teman-teman sudah jadi teknik pengelasan sekarang kita akan posisikan ke tengah berarti di container atau jangan di container deh disini aja ya di kelas H3 nya kita kasih kelas text strip center kita save kemudian kita refresh oke sudah ke tengah selanjutnya kita akan tampilkan gambar jurusannya disini dibawahnya kita akan kasih tgmg src nya kita arahkan ke folder upload kita coba tampilkan dulu sidebar nya folder upload jurusan nama file upload kris miring jurusan kemudian echo nama filenya apa p namanya apa ya gambar ya kita save kita coba refresh oke sudah jadi teman-teman kita akan coba fullkan aja ya untuk lebarnya kita kasih width 100% kita refresh kita eh ya kita save dulu kemudian refresh ya refresh nah disini selanjutnya kita kasih kelas image ya kelas image kita save kemudian kita refresh oke seperti ini cocok oke untuk ukuran gambar ini terserah teman-teman mau berapa ya bebas kalau dirasa terlalu besar silahkan diperkecil aja oke selanjutnya kita akan tampilkan deskripsi nya ya kita lihat di tabel jurusan dan disini ada nama keterangan gambar kita akan tampilkan keterangannya di bawah gambar berarti di bawah image kita akan eho p keterangan kita save kita refresh oke teman-teman seperti ini ya sudah tampil nama jurusan gambar dan keterangan jurusannya kita coba ke jurusan oh belum ada ya ke beranda oh belum ada juga kita coba menu-menunya di setting dulu kita ke header berarti menu-menu ini kita akan kasih dulu beranda kita arahkan ke index.php kemudian yang nama sekolah kita arahkan ke index.php kita save oke kita coba refresh kita coba klik nama sekolahnya seperti ini sip oke selanjutnya kita akan cek nama yang ini jurusannya sip sudah sesuai oke untuk jurusan saya rasa sudah cukup selanjutnya kita akan buat detail informasi oke kita akan lakukan hal yang sama ya berarti kita masuk ke index di bagian informasi ah ref nya kita arahkan ke detail strip informasi .php sambil kirim id eho ops variable p id save oke kita coba buka browser refresh kita klik sip sudah pin halaman ya detail informasi sambil mengirimkan id nilainya 2 kita akan buat file baru berarti header kita hapus lagi detail jurusan biarkan dulu di sekolah kita new file kita save namanya detail strip informasi .php lalu enter kemudian kita copy dari jurusan lalu paste disini selanjutnya jurusan nah ininya kita sesuaikan ya kita copy dari edit informasi kita seperti ini nah ini kita hapus kemudian kita paste save ini kita rapihkan save oke informasi select bintang from informasi where id get id oke jika informasi tidak ada arahkan ke index.php aja oke selanjutnya disimpan ke variable p kemudian judul kita cek dulu tabel informasi judul keterangan gambar ya judul keterangan gambar berarti ini judul ops kita save kemudian gambar dan ini foldernya ganti informasi kita save kita buka browser oke teman-teman sudah tampil ppdb akan dibuka pada tanggal 2 September oke uh gede ya dan ini informasinya sip selanjutnya kita akan tampilkan informasi eh kapan dibuatnya kapan dipostingnya dan siapa yang buatnya oke berarti disini kita akan tampilkan disini nih ya kita gunakan small aja nah seperti ini misalkan ee dibuat pada tanggal berapa gitu ya kita eho kita kasih date kalau nggak kita tes dulu deh langsung seperti ini p created created add kita save kita refresh oke dibuat pada tanggal seperti ini ya sekarang kita maunya formatnya jangan tahun bulan tanggal tapi tanggal bulan tahun aja teman-teman ya jamnya agak perlu ditampilkan dibuat pada tanggal kita kasih date kita kasih date seperti ini kemudian formatnya tanggal mungkin bisa garis miring atau strip ya garis miring aja deh d m garis miring y kemudian koma str to time untuk isinya kita cut aja nah kita paste di sini str to time nya nah save sekarang kita ke browser dan refresh zip dibuat pada tanggal 1 September 2021 kemudian oleh gitu ya di sini koma dulu kemudian oleh siapa gitu ya seperti ini kita akan tampilkan siapa input di tabel ini kita sudah punya kolom create by ya create by ini adalah id dari si pengguna ayah nah seperti ini 2 ya putri pbana di sini 2 berarti nanti yang nampil adalah putri pbana harusnya teman-teman kita akan join tabel informasi dan tabel pengguna kita coba tampilkan dulu deh dibuat oleh eho variable created by kita save kita refresh oke oleh 2 kita akan ganti berarti harusnya nama aja disini ya oleh nama kita save kita refresh oke undefined karena kita belum join nama ini belum diketahui dari mana kita join dulu di select sini ya select bintang from informasi inner join boleh left join aja deh left join dengan tabel pengguna kemudian on pengguna titik id pengguna titik id sama dengan informasi titik created created by save where informasi titik id oke kita akan select bintang from informasi kita akan join dengan pengguna berdasarkan pengguna id dan informasinya created by oke kita coba save dan refresh oke save sudah tampil ya oleh putri pebriana oke kita kasih jarak dulu mungkin kasih br di sini br kita save kemudian kita refresh oh belum ada perubahan kita br lagi ops salah save kita refresh oke kejauhan kayaknya jangan kasih br deh kita di gambarnya kasih margin top aja style margin top misalkan 5 pixel kita save lalu kita refresh oke cukup lah ya segini ini untuk judul informasi dan ini untuk informasi kapan dibuat dan siapa yang buat ini gambarnya dan ini informasinya teman-teman ya oke untuk detail informasi saya rasa sudah cukup ya kita coba tes lagi informasi yang ini oke sudah tampil berarti selanjutnya kita ke tentang sekolah kita akan tampilkan halaman tentang sekolah kita lanjut ini kita hapus aja semuanya berarti di folder sekolah kita akan buat file baru dengan nama tentang strip sekolah dot php enter selanjutnya kita copy aja dari detail jurusan oke berarti disini ini kita hapus aja h3 h3 kita akan karena tentang sekolah itu dari tabel pengaturan ya ngambilnya ya pengaturan kemudian tentang sekolah mana nah ini tentang sekolah foto sekolah oke berarti kan di header sudah keselek tuh ya pengaturan kita tinggal panggil aja variable d berarti disini variable d ini adalah tak dulu ini kita ganti aja tentang sekolah kita save kemudian gambarnya kita arahkan ke identitas gambar ini kita ganti dengan foto sekolah tapi variablenya d foto sekolah kita save kemudian keterangan kita ganti jadi tentang sekolah variable d tentang sekolah kita save oke sampai sini saya rasa sudah cukup ya tentang sekolah gambar kemudian ini isi di depan sekolahnya kita save lalu refresh oke oke teman-teman sudah jadi namun gambar tidak tampil teman-teman ya oke identitas ya maaf ini ada tipe identitas oke ini foto sekolahnya ini tentang sekolah foto sekolah ini tentang sekolahnya ya oke sip untuk halaman tentang sekolah sudah jadi teman-teman ya kita coba tes lagi ke sini oke jurusan sudah ada detailnya siap kemudian informasi juga sudah ada lalu tentang sekolah juga sudah tampil oke teman-teman mungkin di video kali ini saya rasa cukup segitu aja ya berarti di video selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat halaman jurusan sip sampai bertemu lagi atau berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati